Akhirnya, Mahalini panggil ayah Kesule, Bapak Rizky Febian. Tak mau kalah, Rizky juga berduet dengan ayah Lini, sapaan akrab Mahalini. Seperti apa momen bahagia bercampur haru kedua pasangan kekasih dan dua calon keluarga yang semoga saja secepatnya dipersatukan ini? Jangan lewatkan juga curhatan Lini dan Iki pasca ditinggalkan ibu tercinta untuk selama-lamanya. Berikut channel berbagi cerita merangkulnya. Penyanyi Mahalini Raja dan Rizky Febian belakangan ini tengah merasakan kebahagiaan usai keduanya resmi menjalin hubungan pacaran. Bahkan dengan terang-terangan, Lini panggilan akrab Mahalini sudah memanggil ayah pada Sule, Bapak dari Rizky Febian, kekasihnya itu. Selamat HPD, Mahalini Raja, umur panjang sehat selalu. Tulis Sule di Instagram pribadinya, Ferdinand Sule, pada sebuah foto kebersamaan Lini dan Iki, sapaan akrab Rizky Febian, buah hati pertamanya itu. Postingan komedian Sule ini pun langsung direspon oleh Lini, Haturnohonaya, balas Mahalini Raja dengan dialek Sunda lengkap dengan emotion love. Balasan Lini ini pun direspon para penggemarnya di kolom chattingan. Ada yang ikut bahagia pada momen ulang tahun Lini, ada juga yang mengaku baper dengan hubungan keakrapan antara Sule dan calon anak mantunya itu, Lini Maharaja. Senang banget ayah Sule, sesayang itu sama kamu, tulis Fajar Menor Knai, salah satu penggemar mereka. Selamat di rumah, baru-baru banget kenal sama Lini, tapi kok anak ini untuk membuat ayah itu jadi semangat dalam hidup. Jangan kan Lini ke Sule, Iki juga sudah begitu akrab dengan ayah dari Lini, Igede Suraharja. Selain pada momen ulang tahun ke-22 Lini, pada 4 Maret kemarin, Iki terlihat duet bareng sama ayah Lini, bersama-sama memberikan surprise pada momen ulang tahun Lini. Bahkan beberapa waktu lalu juga, Sule, Igede, Lini dan Iki kompak ngetime dengan menghabiskan waktu bersama calon besan, main badminton bersama. Jalinan asmara Iki dan Lini saat ini, memang diakuinya memiliki banyak kecocokan, baik dari sisi pekerjaan, maupun kehidupan pribadi mereka masing-masing. Salah satunya, Iki dan Lini saat ini, sama-sama sudah ditinggalkan pada sang ibu untuk selama-lamanya. Momen haru itu terlihat pada hari ulang tahun Iki, yang ke-24 tahun pada 24 Februari lalu, yang diberi surprise bunga oleh sang kekasih Lini. Demikian juga pada ulang tahun Lini, Iki memberi surprise bunga pada Lini. Pada momen hari jadi Lini ke-22 tahun ini, suasana haru karena mengingat sosok ibu mereka, membuat suasana bercampur haru dan juga ada rasa kebahagiaan, karena mereka merasa sudah dipertemukan pada orang di waktu yang tepat. Bahkan Natali, ibu sambung Iki, nampak memeluk erat Lini di hari ulang tahunnya itu. Semoga bisa saling menjaga nantinya. Yang terpenting kan bisa saling ingetin ya. Ibu meninggalkan kami kenangan indah, cintamu masih menjadi paduan kami. Meskipun kami tidak dapat melihatmu, ibu selalu berada di sisi kami. Aku akan dengan sukarela mengorbankan hidupku, untuk bisa melihatmu sekali lagi, ibu. Aku rindu melihat wajah cantikmu, ibu. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi ibu ndah takkan terulang kembali, jika ia sudah tidak ada untuk selama-lamanya. Sayangi ibumu jika masih ada, sayangi ayah dan semua sanak saudaramu, dan siapapun yang mencintai dan menyayangimu setulus hati. Sebab esok, belum tentu masih ada untukmu. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini, untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air, dengan cara subscribe, dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini, secara terupdate dan gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.